Hai halo teman-teman semua, kalau kemarin aku udah mereview permen unik rasa susu Nah kali ini aku mau mereview salah satu produk baru dari brand Garuda ya teman-teman Nah ini tuh Garuda Rosta yang baked potato snack ya teman-teman Ini cuma ada satu rasa tadi di Indomaret, ada rasa barbecue Dan harganya itu aku beli Rp 9.500 ya kalau nggak salah Nah ini udah ada logo halalnya ya teman-teman, jadi tentunya aman untuk dikonsumsi Dan isinya itu 60 gram Nah jadi kemasannya tuh kayak gini ya tuh, jadi dia tuh kayak melebar gitu ya teman-teman Dan untuk komposisinya sendiri, ini tuh terserah di belakang kemasannya ya teman-teman Tuh, ini komposisinya untuk expired date-nya juga tanggal keliwarsanya ada di belakang kemasan Nah oke teman-teman langsung aja ya kita coba karena aku penasaran banget Sebelumnya itu kan aku taunya Garuda itu cuma ada produk-produk kayak kacang-kacangan kayak gitu ya Dia terkenalnya sama produk yang berbahan dasar kacang gitu ya Nah sedangkan yang ini, ini kentang jadi aku excited banget untuk cobain Nah isinya tuh segini ya teman-teman Ini tuh lumayan banyak sih Ini beberapa tuh kayak udah agak remuk gitu ya Tapi wajar sih karena mungkin di perjalanan juga kan Pas pengiriman ke kota-kota kecil kayak gitu Nah kayak gini tuh Hmm Kayak gini ya teman-teman teksturnya Ini tuh beda banget kayak snek-snek kentang pada umumnya ya Kalau kayak kitato kayak gitu kan Teksturnya tuh beda banget teman-teman Jadi ini tuh kayak potongan kentang Kayak kentang dipotong tipis-tipis banget Terus kayak dibalurin sama tepung gitu teman-teman Tuh, kayak gini Ini rasanya juga cukup strong ya bumbunya Ini pas dikit tuh renyah banget Keriuk banget Tapi empuk gitu teman-teman Jadi gak alot sama sekali Dan untuk rasanya sendiri sih Ini rasa kayak Tepungnya itu kayak cukup kuat ya teman-teman Tapi enak gitu Ini bisa kalian lihat ya tuh Bumbunya Bumbunya tuh gak pelit teman-teman Jadi bumbunya tuh banyak Tuh Buat kalian yang suka asin atau yang suka micin-micin gitu Ini tuh oke banget buat cemilan Karena ini cukup asin ya teman-teman Dibanding dengan snack-snack kentang merk lain Si Garuda Rosta ini Dia tuh paling asin menurut aku Kayak piatos kayak gitu kan Dia emang terlalu kayak kentang gitu kan ya Lebih kayak tepung gitu Nah tapi ini tuh Rasanya Lebih Asin gitu teman-teman Ketimbang brand lain Dan teksturnya tuh kayak kerasa banget gitu tepungnya Hmm Ape enak Warnanya kayak rada kuning gitu ya Tuh Nah ke teman-teman buat kalian yang mau cobain Kalo kalian suka asin Produk ini sih cukup recommended Tapi kalo kalian gak terlalu suka asin Kayaknya produk ini kurang deh Tapi ini oke lah untuk dicoba ya Oke teman-teman sekian dulu ya review aku hari ini Kalo kalian suka dengan channel ini Jangan lupa Tolong bantu subscribe Dan juga Tolong bantu like videonya Jangan lupa like